Kita awal informasi yang pertama sodara, kebakaran menghanguskan toko elektronik dan peralatan rumah tangga di Solo, Jawa Tengah. Petugas Damkar dibantu relawan berjebaku untuk mencegah api meluas kebangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api saat kebakaran dengan cepat menghanguskan toko elektronik dan peralatan rumah tangga di Jalan Veteran Solo, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Warga di sekitar lokasi kejadian sempat panik karena khawatir api semakin membesar karena isi toko merupakan material yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi saat kondisi toko masih tutup. Untuk menuju sumber api, petugas Damkar Solo dibantu relawan terpaksa menjebol pintu toko. Api dapat dipadamkan dua jam kemudian setelah dikerahkan 10 mobil pemadam kebakaran dari Solo dan sekitarnya, serta tiga tangki mobil suplai air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.